Yang sangat serius itu kan pendarahan di otak ya Mbak Indi. Terus ada di bagian hidung, karena memang kan bagian muka itu kan yang dipukul bertubi-tubi dan membabi buta itu. Dan di saluran kantung kemih. Jadi ketika Bang Ade datang ke si ibu-ibu itu mau menyapa gitu kan, eh malah Bang Ade mulai dipukul tuh dari belakang. Oke ketemu lagi di Voice Podcast, tetapi kali ini saya akan ngobrol langsung dengan narasumbernya melalui jaringan internet. Mbak Nong Andah Darul Mahmada, apa kabar? Kabar baik Mbak Indi. Posisi di mana nih? Kayaknya di belakang banyak buku-buku banget tuh. Iya kebetulan lagi masih di rumah di perpustakaan posisinya. Oke, pengen sih ketemu langsung ya kita ngobrol langsung di sini ya enggak Mbak? Cuman kan kamu kan kayak sibuk banget gitu. Apa aja ini sibuknya? Iya akhir-akhir ini memang saya juga masih bolak-balik rumah sakit gitu ya. Dan tinggi pihak keluarga dari Bang Ade gitu. Terus kalau yang sekarang-sekarang ini kan karena ada postingan dari Profesor UGM itu yang Pak Karna Wijaya itu. Itu kan kemarin suami saya Buntu Romli kan melaporkan. Karena di postingan dia itu kan ada foto-foto kita, saya dan Mas Buntur gitu. Jadi itu dan isi dari postingannya itu selain foto kita juga kan kayak ada ancaman gitu gitu. Jadi itu kita serius melaporkan karena buat saya pribadi khususnya kan buat pihak keluarga kami ya. Misalnya ibu saya gitu, itu kan khawatir sekali dengan keselamatan kami berdua gitu. Karena postingan itu gitu. Makanya kemudian kemarin dilaporkan dan hari ini saya juga karena sebagai saksi gitu. Saya harus memberikan BAP-nya buat polisi gitu. Oh oke. Postingan itu mengarahnya ke Mbak Nong dan keluarga? Bukan. Jadi postingan itu kan ada foto. Jadi kan biasa tuh kami selalu di stigma gitu ya. Selalu dibilang sebagai buzzer-buzzer gitu loh Mbak Indi. Nah setelah peristiwa penyerangan terhadap Bang Ade ini. Nah foto itu tuh menyebar. Nah salah satunya itu diposting oleh si profesor ini. Jadi ada foto saya, Mas Guntur Omri, ada Mas Deni Siregar, ada Permadi, ada Eko Kuntadi, ada Ade Armando. Nah pas bagian Ade Armando itu dikasih silang. Jadi kayak akan-akan done gitu kan. Oh oke. Kayak di film-film target gitu? Betul. Mas Wontid lah gitu. Terus ada pernyataan dari si profesor itu. Kira-kira dicicil apa ya. Dia agak cukup panjang tapi yang paling kalimat yang paling membuat kami merasa terancam itu. Kayak ada kata dicicil. Jadi seakan-akan setelah Ade itu kemudian kamilah target berikutnya. Kira-kira begitu sih. Oke. Jadi kamu tuh sibuk kurang lebih hari ini ke Polda ya. Ya, ke Polda, ke Rumah Sakit gitu ya. Rumah Sakit. Ke kantor. Oke, nah untuk Rumah Sakit nih, ini Rumah Sakit hubungannya sama Mas Ade Armando berarti kan? Betul. Itu apa? Kayak Zoom dari Rumah Sakit ngasih tahu kondisi atau apa rencananya? Ini sebenarnya internal sih ya, Mbak Ili. Saya mungkin enggak bisa cerita lebih detail. Tapi yang saya lakukan di Rumah Sakit ini kan lebih untuk mendampingi pihak keluarga Bang Ade. Karena keluarga Bang Ade kan sampai sekarang kan belum mau muncul ke media atau ke publik ya. Jadi update apapun terkait peristiwa di luar dengan Bang Ade itu kan saya yang harus melaporkan ke pihak keluarga. Dan saya kan harus koordinasi terus untuk misalnya kalimat apa aja nih yang harus saya sampaikan. Karena kan saya bertanggung jawab terhadap pihak keluarga dan Bang Ade ya. Apa-apa yang disampaikan oleh saya ke publik gitu. Jadi lebih ke koordinasi itu sih Mbak Ili. Mbak, itu kan peristiwa hari Senin ya. Sekarang nih hari udah seminggu lebih dikit lah. Kondisi Bang Ade setelah seminggu lebih gimana? Masih dipantau sih Mbak. Jadi masih dirawat ya, dirawat di Rumah Sakit Siloam. Jadi belum bisa pulang dulu. Maksudnya memang belum pulih sama sekali. Masih terus dipantau kondisi Bang Ade secara intensif atau istilah dokter di Rumah Sakit itu secara holistik gitu semua yang terjadi pada Bang Ade. Karena memang harus diakui kalau misalnya kita lihat video atau foto-foto terjadinya penyerangan itu, itu kan sangat parah ya Mbak Indi. Apalagi untuk usia Bang Ade di atas 60 tahun. Jadi itu pihak dokter juga sangat-sangat serius memantau perkembangan kesehatan Bang Ade sekarang ini. Akibat dari pengeroyokan itu hari Senin. Kan kalau dilihat di video ya memang luar biasa parah juga. Ya, nah yang ingin tahu di bagian apa saja tuh Mbak yang harus difiks, dibetulkan, disembuhkan. Yang diderita oleh Bang Ade. Yang sangat serius itu kan pendarahan di otak ya Mbak Indi. Terus ada di bagian hidung, karena memang kan bagian muka itu kan yang dipukul bertubi-tubi dan membabi buta itu. Dan di saluran kantung kemih gitu. Karena itu kalau misalnya kita lihat video, itu kan Bang Ade itu ditendang dan diinjak-injak gitu kan. Jadi itu yang dipantau serius oleh pihak dokter. Dan memang di luar ini ya, yang kayak misalnya luka lebam, di hampir seluruh tubuh, lecet. Karena Bang Ade juga sempat diseret cukup lama ya. Diseret gitu badannya dalam kondisi telanjang gitu kan diseret gitu kan. Jadi itu juga cukup serius juga gitu. Mbak, kalau itu secara fisik ya, kalau secara psikis Bang Ade gimana? Nah itu juga gitu. Makanya ada istilah dipantau secara holistik itu tuh itu juga. Jadi bukan hanya sekedar fisik, tapi juga psikis gitu. Jadi saya sih enggak bisa menceritakan secara detail ya Mbak Indi. Karena enggak boleh juga gitu kalau saya menceritakan secara detail. Tapi semua terkait kesehatan Bang Ade memang secara serius dipantau oleh tim dokter. Makanya kan sampai sekarang pihak keluarga dan pihak rumah sakit itu masih belum membolehkan siapapun untuk menjenguk Bang Ade. Karena memang Bang Ade itu benar-benar fokus, konsentrasi untuk pemulihan semuanya. Dan makanya pihak keluarga kan minta maaf ya Mbak. Bukannya enggak mau gitu. Bukannya misalnya Bang Ade itu enggak mau ditenguk. Bukan gitu. Tentu saja Bang Ade pasti senang kalau ditenguk oleh teman-teman. Atau saudara atau siapa gitu. Tapi memang kondisinya tidak memungkinkan untuk Bang Ade itu ditenguk gitu. Mbak ini kan yang ditonton oleh netizen itu kan video-video yang beredar gitu. Bang Ade sendiri sempat ngeliat videonya sendiri enggak? Enggak boleh. Enggak boleh banget kan? Enggak boleh. Iya enggak boleh. Jadi sekarang itu Bang Ade itu enggak boleh pegang HP. Enggak ini. Jadi kalaupun misalnya beliau pengen ini ya dibacakan aja oleh Mbak Nina oleh istrinya. Tapi beliau enggak boleh. Enggak boleh dulu gitu. Oke. Berarti benar-benar yang menjenguk itu hanya inner circle aja begitu ya Mbak Yehok waktu itu? Bahkan inner circle juga enggak loh Mbak Indi. Jadi memang belum ada. Oh ya waktu itu ada foto Grace Natali, ada siapa? Itu beneran ngejenguk tapi kan? Itu di UGD Mbak. Oh itu di UGD. Jadi itu belum dipindahkan ke HCU atau ke rawat tinapnya. Jadi itu masih di UGD di mana banyak teman-teman gitu kan pada berhamburan datang ya ke rumah sakit gitu. Jadi nah itu di situ Bang Ade masih bisa ditemuin gitu. Tapi setelah itu kan memang enggak. Bicara Bang Ade biasa untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang dirasa biasa aja. Enggak ada segangguan apa-apa. Ya kalau komunikasi masih bisa ya. Mbak ini kan yang kalau seandainya hari Senin itu Bang Ade tidak berada di sekitar DPR mungkin ini tidak akan terjadi betul kan ya. Nah tetapi yang banyak pertanyaan Bang Ade itu pergi ke sana memang untuk buat konten ya Mbak ya. Ya tapi kan gini selain buat konten karena posisi Bang Ade sebagai ketua pergerakan PIS ya. Memang kita memang punya program-program untuk memproduksi konten gitu ya. Dan apa namanya baiklah secara konten. Bang Ade juga dalam peristiwa aksi mahasiswa itu itu juga ingin membuat konten yang lebih indep istilah dia itu. Sebagai ahli komunikasi kan dia lebih ngerti itu Mbak ya. Tapi juga ada satu pesan yang disampaikan ke kita itu adalah beliau sendiri itu kan mendukung tuntutan mahasiswa terkait isu penolakan penundaan pemilu dan jabatan presiden. Tiga periode dan Bang Ade sebelum-sebelumnya juga sudah menegaskan hal tersebut kan dalam konten-konten videonya gitu. Bahkan di Mersosnya juga dia menegaskan itu. Jadi dia juga memang ingin secara langsung ingin mendukung mahasiswa. Dan itu kalau nggak salah ya disampaikan juga ketika sebelum terjadi penyerangan maksudnya ketika aksi itu berlangsung kan Bang Ade diwawancara beberapa media kan. Dan hal itu disampaikan dan soal bahwa dia mendukung mahasiswa aksi mahasiswa itu itu disampaikan langsung oleh Bang Ade. Bahkan kalau nggak salah ya yang saya baca sekilas gitu Bang Ade sendiri tahu tuh petanya misalnya gerakan mahasiswa kelompok ini kelompok itu sempat juga disampaikan. Dan dia menyayangkan kenapa kok bisa pecah dan lain-lain untuk isu ini. Kenapa nggak bisa nggak kompak nggak bareng gitu kan. Dan itu sama Bang Ade sempat disampaikan. Jadi sebenarnya substansinya adalah dukungan Bang Ade terhadap aksi mahasiswa itu sendiri. Nah itu dukungan isinya kemudian substansinya kan sejalan dengan aksi mahasiswa gitu. Tapi kenapa sampai harus ada pengeroyokan terhadap Bang Ade yang mendukung gerakan itu justru ya Mbak ya? Nah itu ironi. Itu juga yang saya nggak habis pikir dan saya sampai sekarang itu belum mendapatkan jawabannya. Kenapa kok itu bisa terjadi? Dan sekarang kan sebenarnya terbukti bahwa pelaku dari penyerangan terhadap Bang Ade ternyata bukan mahasiswa. Jadi meskipun itu aksi mahasiswa tapi ternyata pelaku penyerangan terhadap Bang Ade itu jelas-jelas bukan mahasiswa gitu kan. Dan ini sedang disidik oleh polisi juga ya Mbak ya? Usulnya di tangan oleh polisi juga. Sudah ditangkap juga tapi masih diperluas ya untuk pelaku-pelaku yang lain karena itu kan banyak sekali yang terlibat yang ikut-ikutan mungkin atau yang parah termasuk yang melorotin celana lah apa gitu dengan perannya masing-masing gitu ya. Di video itu gabungan orang-orang yang dari kelompok yang berbeda maksudnya apakah atau hanya satu kelompok yang mengeroyok Bang Ade? Karena disitu kan ada mahasiswa juga, ada orang-orang yang bukan mahasiswa juga. Kalau dilihat dari situ yang mengeroyok itu satu kelompok saja atau berbagai gabungan orang-orang yang ada di lapangan? Kalau itu saya nggak tahu persis ya saya harus jawabnya seperti apa tapi mungkin akan terurai dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi ya Mbak Indi ya. Tapi udah jelas-jelas kalau misalnya ngelihat dari tindakannya apakah misalnya dari satu kelompok saya nggak tahu. Tapi dari segi kesamaan, kesamaan cara melakukan kekerasan atau penyerangan terhadap Bang Ade. Terus dengan ada kalimat-kalimat suci gitu kan yang ketika memukul itu ada kalimat lah ilahi, Lola, Allah Akbar kayak gitu-gitu itu kita bisa tahu lah gitu oh ini mungkin ini dari kelompok intoleran kayak gitu-gitu lah. Tapi saya pribadi nggak bisa kemudian menyimpulkan ini dari kelompok mana-kelompok mana itu biar pihak polisi aja nanti yang mengumumkan ya. Karena itu kan sekarang juga sedang diselidiki terus ada keterkaitan apakah ada keterkaitan dengan kelompok-kelompok tertentu atau misalnya siapa sebenarnya aktor intelektualnya kayak gitu-gitu. Itu kan sekarang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian Mbak Indi. Mbak, untuk yang kasus ini, Mbak Nung jadi saksi juga apa nggak? Nggak, karena saya kan nggak ikutan. Iya, yang jadi saksi itu timnya, tim kita yang ikut dengan Bang Ade ada empat orang. Kameramen ya? Kameramen? Kameramen, dua kameramen sama dua penulis. Oh oke. Ada di lokasi semua? Ada di lokasi dan termasuk yang melindungi Bang Ade sebenarnya. Tapi kan terpental karena orang-orang itu kan semuanya pada ingin memukuli Bang Ade langsung. Jadi yang melindungi Bang Ade itu ditarik gitu kan, disuruh untuk jauh dari Bang Ade. Jadi terpental khususnya yang dua orang itu, si penulis itu yang ketika memeluk Bang Ade ya. Itu kan tim berada dekat benar-benar di sekitar Bang Ade kan berarti kan mempel gitu tim. Berarti tau persis gimana peristiwa awal mulanya terjadi gitu Mbak. Iya, karena gini kan itu sebenarnya peristiwanya Bang Ade itu kejadiannya kan Bang Ade itu sebenarnya mau pulang kan Mbak. Jadi karena aksi mahasiswanya itu kan udah dianggap selesai. Jadi sekitar jam 15 lewat ya. Bahkan Bang Ade itu sudah kalau misalnya kita lihat hasil liputannya, video hasil liputan Bang Ade itu dari kameramen kami, itu sempat udah melakukan yang namanya tuh closing gitu loh. Jadi sempat bilang ini di jam 15.15 aksi mahasiswa telah berlangsung selesai gitu. Dan kita akan mau pulang kayak gitu, itu sempat disampaikan tuh oleh Bang Ade gitu. Nah jadi Bang Ade itu lewat jalur itu tuh untuk pulang ke kantor. Nah cuma ketika dia melewati mau pulang itu, itu kan ada provokasi dari perempuan-perempuan itu kan yang teriak-teriak. Apa namanya Bang Ade, Ade Armando, Ade Armando kayak gitu-gitu kan penistagam. Nah Bang Ade ini kalau mungkin Mbak Indi kenal ya. Iya, aku sering wawancara juga. Kalau misalnya kenal baik dengan Bang Ade itu, Bang Ade itu kalau misalnya kita panggil atau sapa, meskipun dengan hanya teriak-teriak gitu seperti yang kejadian kemarin. Nah itu Bang Ade itu datang-datengin gitu loh. Apalagi ini ibu-ibu ya Mbak Indi. Jadi dia anggap, oh ini ibu-ibu ini mungkin mau menyapa dia gitu. Jadi dia tuh emang orangnya tuh gak punya pikiran jelek ya Mbak Indi ya. Kalau saya sih misalnya ini jadi saya, kalau saya kan udah cuek aja gitu, ngapain didatengin gitu ya. Nah kalau cerita teman-teman itu, malah Kak Ade tuh ngedatengin gitu loh Mbak. Jadi mengajak ngobrol si ibu-ibu itu. Nah si ibu-ibu itu kan malah kayak dalam tanda kutip maaf saya agak kasar gitu ya. Nah kesetanan kan ketika Bang Ade didatangi Bang Ade tuh kayak malah teriak-teriaknya tuh tambah memancing orang datang. Itu yang kemudian dimulai peristiwa itu. Jadi ketika Bang Ade datang gitu. Yang saya lihat di video ini ya Mbak, saya berdasarkan video karena saya kan gak datang langsung ke lokasi gitu. Jadi ketika Bang Ade datang ke si ibu-ibu itu mau menyapa gitu kan, eh malah Bang Ade mulai dipukul tuh dari belakang. Dan Bang Ade gak sempat untuk mengelak atau misalnya melarikan diri atau apa istilahnya menyelamatkan diri. Bukan melarikan diri, menyelamatkan diri gitu. Jadi itu langsung kejadian serangan itu. Jarak dari provokasi ibu-ibu itu dengan pemukulan beda berapa detik atau menit tuh Mbak? Hitungannya detik ya Mbak? Detik ya? Kalau aku lihat. Iya, hitungannya detik gitu. Kata-kata provokasi apa aja sih dari ibu itu? Penista agama ya. Teriak-teriak penista agama, terus buzzer gitu. Ada tuh kata-kata seperti itu gitu. Ade Armando jadi orang kemudian, dan sebelumnya sih mungkin kalau misalnya kita lihat di media sosial, misalnya waktu sebelum kejadian ketika Bang Ade ikutan dengan aksi mahasiswa itu kan kayak ada pengerahan, bukan pengerahan masa sih, ajakan gitu. Ini Ade Armando tuh di sini nih gitu kan. Oh ada kayak gitu ya Mbak ya? Ada, ada di sebuah WAG yang itu tersebar juga kok di media sosial Mbak. Di apa namanya, di WAG Relawan Anis katanya gitu. Tapi saya juga nggak tahu, saya nggak mau, nggak dalam pengertian menuduh ya Mbak ya. Ini cuma sekedar cerita aja gitu ya. Jadi ada pengkondisian mungkin gitu ya. Mungkin, mungkin gitu. Tapi nanti itu urusan polisi lah untuk mengkonfirmasi benar dan tidaknya. Oke. Nah ini ada salah satu tweet Anda juga yang lumayan keras nih Mbak di Twitter yang menyebut, saya bacakan ya, saya bacakan nih. Anda berani bertanggung jawab dengan tuduhan Anda bahwa AA penista agama, ini tuduhan serius karena bisa menggiring opini publik membenarkan tindakan kekerasan kepada AA. Nah ini dalam rangka apa ini Mbak? Tulisan yang lumayan keras ini? Itu dalam rangka meng-counter tweetnya Sekjen Pan, Pak Edi Suparno gitu. Karena menurut saya tweetnya Edi Suparno itu cukup serius menggiring persepsi publik terkait tuduhan dia bahwa Bang Ade itu penista agama dan ulama. Itu kan bahaya banget. Sehingga Pak Edi ini kan public figure ya Mbak ya, dia juga petinggipan. Dia punya konstituen, pemilih gitu. Kalau dia punya persepsi seperti itu, itu menurut saya sangat membahayakan. Dan itu tuduhan yang serius karena Bang Ade itu enggak pernah secara resmi atau secara regal gitu bahwa dia itu penista agama enggak ada gitu loh. Bahwa Bang Ade misalnya dilaporkan ke polisi, kan banyak banget orang yang dilaporkan ke polisi kan. Roki Gerung, Mustafa Nara, hampir orang-orang kayak Fadlizon itu kan semuanya pada dilaporkan ke polisi. Tapi kemudian apakah kemudian orang-orang itu berhak diperlakukan seperti Bang Ade, dicap penista agama, kemudian dipukulin. Kan enggak juga gitu loh. Nah makanya saya sangat keras dengan merespon tweetnya Pak Edi Suparno ini. Karena buat saya, saya khawatir gitu. Itu kayak menjadi pembenaran dan atau yang lebih mungkin ini lagi halus lagi memaklumi. Ini kan bahaya memaklumi kekerasan, membenarkan kekerasan hanya karena misalnya dianggap, dituduh Ade itu sebagai penista agama dan ulama gitu. Itu bahaya banget. Makanya saya langsung agak emosi juga. Oke, disitu ada somasi ya. Ada somasi juga disampaikan ke Pak. Tim kuasa hukumnya. Iya, betul. Dan disitu ada berapa kali 24 jam, Pak? 3 kali 24 jam. Kalau tidak menyampaikan permintaan maaf, maka akan apa nih selanjutnya? Dilaporkan. Dan itu sudah dilaporkan, Pak. Karena, jadi gini, tim kuasa hukum itu kan, jadi Bang Ade ini sudah memberikan kuasa hukumnya, karena dia kan di rumah sakit dan enggak bisa apa-apa ya Mbak ya, untuk meresponi apapun yang terjadi terkait peristiwa yang dialami oleh Bang Ade. Nah, itu diberikan kuasa hukumnya itu kepada Mu'anas Al-Aidi dan teman-teman. Jadi, ada beberapa bersama Mu'anas Al-Aidi menjadi tim kuasa hukum Bang Ade. Nah, kemudian karena ada tweet yang berbahaya ini dari petinggipan gitu, yang seperti yang tadi saya sampaikan, oleh tim kuasa hukum itu kemudian disomasi. Dengan harapan nih Mbak, sebenarnya simple banget tuntutannya itu. Itu Pak Edy itu menghapus tweetnya itu gitu loh. Kita itu cuma menghapus tweetnya itu, itu sudah cukup buat kita itu gitu. Tapi ternyata yang terjadi adalah kemarin wasekjennya, artinya perwakilan dari Pak Edy malah menantang gitu loh. Dalam pengertian menantang itu adalah misalnya bahwa Pak Edy itu enggak bisa dilaporkan karena beliau itu anggota DPR, punya imunitas, dan lain-lain gitu. Terus dibilang bahwa Pak Edy itu tidak menyebut secara langsung nama Ade Armando, tapi kan orang ketawa ya Mbak, karena itu kan jelas-jelas konteksnya, apa namanya, inisialnya kan enggak mungkin bukan diperuntukkan atas nama Ade Armando. Jadi itu menggelikan gitu malah justru ininya, apa istilahnya itu responnya. Sehingga kemudian kemarin akhirnya udahlah tim kuasa hukum akhirnya melaporkan Pak Edy ini ke polisi gitu. Mbak, ini kan tudingan dari Pak Edy ya. Kemudian tadi ibu-ibu yang di lapangan. Jadi intinya adalah penista agama-penista agama gitu. Sedemikian apa ya, image, ada banyak orang yang menganggap bahwa Bang A'a itu sudah melakukan hal itu gitu. Apa ada hubungannya dengan yang sempat Bang Ade tersangka 2017? Ada hubungannya dengan itu atau enggak? Saya enggak tahu, karena itu semestinya mungkin pertanyaan itu ditanyakan langsung ke yang menuduh Bang Ade ya. Tetapi kalau misalnya baca gitu di media sosial itu selalu dikaitkannya itu dengan pemikiran-pemikiran kritisnya Bang Ade. Nah, tetapi itu kan enggak bisa mbak pemikiran-pemikiran yang kritis Bang Ade itu kemudian Bang Ade diperlakukan seperti kekerasan kemarin gitu. Kalau misalnya soal pemikiran atau ide gitu, itu kan selayaknya di lawannya atau di counternya itu kan dengan pemikiran juga, dengan ide juga. Jadi ada argumen gitu. Dan sebenarnya yang dilontarkan oleh Bang Ade itu kan sebenarnya kalau buat kami ya buat saya khususnya gitu, itu kan bukan sesuatu yang baru gitu loh. Tetapi mungkin orang terganggu dengan Bang Ade itu karena Bang Ade kan menyajikannya itu dengan runtut, dengan santun, mudah dipahami, dan tidak provoking. Jadi maksudnya dia itu kan selalu bilang akal sehat, logika, kayak gitu-gitu mengajak orang untuk berpikir. Nah, buat kalangan tertentu nih, kelompok-kelompok tertentu, ajakan Bang Ade yang sangat sederhana seperti itu tuh malah dianggap sebagai ancaman mbak gitu. Nah, kalau saya sih lebih ngelihatnya tuh seperti itu. Oke, oke. Nah, balik lagi ke unjuk rasa yang kemarin. Ada yang bilang, di Twitter bahkan Mbak Nong mengatakan bahwa demonya kurang greget. Kurang gregetnya gimana tuh mbak? Oh iya, itu sebelum, sebelum demo itu terjadi. Jadi awal-awal pagi-pagi ya mbak ya. Karena apa? Karena hari minggunya, kalau nggak salah nih, Pak Jokowi sendiri kan menanggapi soal tuntutan mahasiswa. Jadi artinya apa? Mahasiswa yang menuntut supaya presiden tidak melakukan penundaan pemilu dan menolak jabatan tiga periode. Sudah dijawab kan? Iya, udah dijawab. Artinya kan satu tuntutan itu tuh sebenarnya udah drop lah, udah turun gitu kan. Jadi menurut saya akhirnya kalau untuk isu itu jadinya nggak relevan. Udah nggak greget lagi, oke. Iya, gitu. Gitu sih mbak. Tapi ketika ekskalasi makin kesiang, makin kesiang itu kan makin rame gitu. Makin luar biasa gitu. Walaupun tuntutannya mungkin ada yang lain lagi yang disebutkan oleh mahasiswa kan ya. Dari situ sih lumayan jadi perhatian media banget gitu. Nah, tetapi sayangnya dia akhiri dengan peristiwa kekerasan. Kekerasan, iya. Terhadap Bang Ade Armando. Nah, melihat seperti ini. Bang Ade kapok nggak ke lapangan lagi? Nah, itu saya nggak tahu. Maksudnya itu harusnya Bang Ade yang jawab ya. Tapi udah ngobrol-ngobrol. Mungkin gimana tuh mbak? Saya sebenarnya belum berani sih mbak ngobrol-ngobrol terkait peristiwa ini langsung dengan Bang Ade. Jadi kalaupun saya misalnya ngobrol-ngobrol itu saya lebih banyak cerita yang ringan-ringan. Misalnya cerita teman-teman. Karena Bang Ade ini kan sangat dekat dengan tim ya di kantor itu. Jadi buat saya ketika saya menceritakan itu ke Bang Ade itu lebih sebagai penghiburan buat Bang Ade. Jadi saya nggak pernah ke Bang Ade itu cerita-cerita soal peristiwa kemarin. Jadi saya lebih banyak misalnya tenang Bang Ade. Meskipun Bang Ade di rumah sakit tapi video-video piece itu tetap jalan kok. Kita masih program-programnya tetap berjalan. Program-program perempuan juga tetap berjalan. Jadi saya lebih banyak cerita soal-soal itu aja sih mbak Indi gitu. Jadi concern banget ya Bang Ade dengan piece dan kegiatannya itu concern banget dia? Oh iya dia cinta banget dengan gerakan ini. Dia ini banget apa namanya all out ya Bang Ade. Ya kalaupun misalnya ada nih terkait dengan peristiwa ini itu aja. Itu karena saya minta misalnya Bang Ade ini banyak nih yang apa namanya tanya mengirimkan salam, dukungan ke Bang Ade gitu. Terus kemudian Bang Ade bilang iya nong sampein ya terima kasih gitu. Aduh saya tuh apa namanya senang banget, terharu banget gitu. Terus tolong bilang ke teman-teman. Teman-teman tuh terus jangan berhenti gitu ya terus berkegiatan dan jangan takut karena ngeliat saya dibeginikan kayak gitu-gitu terus maju. Jadi lebih banyak dia ngomongnya tuh kayak gitu gitu loh mbak Indi. Kalau misalnya terkait dengan peristiwa ini ya gitu. Sejauh ini dari dokter progresnya Bang Ade cukup baik mbak? Semoga sih ya mbak saya pribadi, saya pribadi tuh pengen ya kondisinya itu lebih stabil gitu ya. Tapi kan ya masih naik turun sih mbak gitu. Makanya harapan saya itu adalah kondisi kesehatan Bang Ade itu lebih stabil gitu. Oke mbak Nong Andah Darul Mahmadah. Terima kasih sudah berbagi dengan kami di Voice Podcast yang ini mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mbak Indi. Tenuhun mbak. Ya tenuhun.